ini adalah sup sayong coy dan wortel ala hongkong seperti apa kelanjutannya ikuti aja ya teman-teman semua jangan di skip thank you Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ya bersama channel Mama vlog kali ini Dapur Ma mau nge-share salah satu sup atau putong yang biasa diminum sama orang-orang Hongkong seperti itu ya Apalagi kalau akhir-akhir ini itu udah mau masuk musim musim dingin ya jadi biasanya nih awal-awal masuk musim dingin itu biasanya orang Hongkong itu bikin supnya ini nih sayuran ini ini kalau disini biasa disebutnya sayong coy jadi sepertinya ini kayak mirip-mirip mirip-mirip apa ya kalau di Indonesia itu saya juga kurang tahu ini ini sepertinya di Indonesia apa ada atau enggak ya eh sayuran seperti ini gitu kayak salada kayak salada ya betul bentuknya kayak salada gitu tapi ini enggak tahu ya ini seperti salada atau bukan Nah kalau disini itu biasanya ini di sup seperti itu ya teman-teman semua ini saya share buat eh mbak-mbak yang ada di Hongkong bila mungkin ini bisa menjadi salah satu referensi ya untuk bikin sup seperti itu yang kalau tambahannya nih kalau tambahannya nanti itu mau saya kasih wortel wortelnya yang harus agak besar aja biar nanti supnya itu manis seperti itu dan dikasih ini nih apa ini adalah eh ampelanya bebek gitu ampelah bebek yang sudah diasinkan kering ya ini tadi udah direndam lalu nanti ini kita iris-iris ini rasanya asin jadi nanti supnya itu kita nggak usah terlalu banyak nambahin garam karena ini dari sini juga akan keluar rasa asin seperti itu dan dikasih apa ini kurma kering kurma kering dua saja opsional ya kalau tiga itu terlalu manis takutnya seperti itu tapi ini dua juga besar dan dikasih ini kalau ini orang sini bilangnya kayak lampahang gitu kalau di Indonesia saya kurang tahu ini biji apa seperti itu ya teman-teman semua Nah kalau masalah daging kalau kayak dikasih tulang gitu itu opsional kalau majikannya ada yang mau dikasih daging silahkan saja gitu tapi kalau saya kebetulan majikannya kan pejetarian gitu jadikan mereka enggak usah dikasih daging seperti itu nanti kita rebus sekitar dua zaman segitu ya sampai supnya itu berasa gitu kita lanjut nah ini untuk untuk ininya untuk sayur ininya ini tadi harus dicuci beberapa beberapa kali karena emang ini kayak seperti ada tanah-tanahnya gitu direndam pakai garam dulu setelah dari paling garam lalu dicuci tiga atau empat kali seperti itu dibilasnya ya teman-teman semua biar bersih gitu Oke kita lanjut untuk ngerebusnya Hai kan air sekitar dua liter satu panci gini aja ya ini setelah airnya mendidih ya kita masukkan dulu apa namanya Hai ampelanya ini ini ampelah ayam apinya ya ampelah bebek yang sudah kering itu lalu masukkan ini kurma keringnya lalu masukkan biji ininya lalu masukkan wortelnya seperti ini dan kita masukkan sayur ininya ya teman-teman semua kita masukkan sayur ininya ini juga nanti akan mau mempih mempih ini sepertinya banyak belinya dari dua ikat hai 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 ini setelah mendidih setelah mendidih pertama itu biarkan aja dulu sekitar 15 menit dengan api yang besar nah lalu setelah itu kita rebus dengan api kecil sekitar 45 menit gitu atau 1 jam biar sehari-sharinya itu keluar dan nanti supnya itu akan diminumnya itu akan terasa manis gitu seperti itu ya teman-teman ini nih tunggu tunggu Hai tunggu mendidih dulu baru nanti setelah itu kita tutup dan direbus dengan api kecil nih kan ini kan udah mendidih ini biarkan aja dengan api besar seperti ini untuk sekitar 15 menitan nanti apinya dikecilkan dan direbus selama 5e selama 45 menit atau satu jam dengan api kecil seperti itu ya biar nanti supnya rebusan ini biar sedap gitu loh diminumnya seperti itu ya teman-teman semua nikah tuh ini airnya udah menyusut ini artinya udah siap diminum ya seperti ini tinggal kita tambahkan sedikit garam aja udah ada rasa seperti itu ini untuk minuman ya teman-teman semua ini harumnya enak banget gitu loh kalau untuk di awal-awal musim dingin itu memang cocoknya eh minuman ini sayong choy di sayong choy tong seperti itu ya kalau orang Hongkong bilangnya seperti itu ini kan dan ini hasilnya ya teman-teman semua tuh airnya agak keruh gitu ya kan tuh wortelnya nih seperti begini tapi kadang-kadang ada yang suka eh di makan juga sayurnya atau wortelnya kadang-kadang ada yang cuma minum airnya aja seperti itu ya teman-teman semua semoga ini menginspirasi bagi mbak-mbak yang ada di Hongkong untuk bikin sup baru seperti itu ya terima kasih yang selalu di channel moma ngevlog yang udah like and commentnya terima kasih yang belum subscribe silahkan subscribe ya teman-teman semua semoga kalian semua sukses dimanapun berada thank you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next video bye bye selamat menikmati